Ramai saudara soal pungli di rutan gedung merah putih KPK. Apa yang terjadi? Kenapa? Atau apa yang bisa mendorong hal ini terjadi? Dan apa yang seharusnya dilakukan setelah peristiwa ini? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saud Sitomorang. Pak Saud, terima kasih sudah bersama Niluh. Sehat selalu, Pak Saud. Ya, sama-sama, Mbak Niluh. Terima kasih. Pak Saud, terkejut tidak dengan kejadian ini? Ya, enggak lah. Kalau terkejut. Karena kan kita sudah bayangkan ini dengan Undang-Undang Baru KPK akan begitu. Apa yang menjadi celahnya di situ? Ya kan, dengan Undang-Undang Baru itu kan semuanya berubah. Value-nya berubah, nilai-nilainya berubah, diubah, dan kemudian cara melaksanakan nilai-nilai itu juga berubah. Dan Dewasnya sendiri kalau saya lihat, nggak begitu familiar dengan nilai yang mereka buat sendiri. Kalau dulu kan nilainya itu RI KPK. R-nya Religious Integrity. Kepemimpinan, professionalism, dan keadilan. Itu Religious-nya dibuang, Religious-nya dibuang, diganti dengan IS KPKI-nya, jadi Integrity, S-nya sinergi. Kemudian nilai-nilai itu, itu dijabarkan. Apa itu Integrity? Nanti kemudian perilaku orang dilihat. Apa yang dilakukan? Anggar dari nilai-nilai itu. Jadi Anda mau bilang bahwa saat ini pimpinan KPK maupun di Dewas KPK tidak ada sisi integritas itu yang bisa dicontoh oleh bawahan? Ya tidak hanya integritas saja. Mereka nggak sinergi kan? Masa sih integritas bocorin rahasia gitu ya. Terus kemudian masanya sih mencat-mencat orang di integritas. Kepemimpinannya, apa begitu leadership-nya? Terus kemudian professional. Apa begitu professional? Yang namanya professional kan terbuka. Anda harus dicekkan balance. Anda tidak boleh konflik of interest. Terusnya kalau bicara keadilan, dan apalagi gitu. Pak Saud, kalau misalnya Dewas bekerja dan kemudian menemukan hal ini, apakah itu tidak bisa kita pandang positif bahwa memang Dewas bekerja ingin membereskan begitu hal-hal yang tidak baik di pegawai KPK? Dewas ini pun saya lihat itu hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Dia bilang dia proaktif ke bawah. Kami yang menemukan gitu. Tapi yang kemudian pimpinannya nunggu sampai 16 entitas dulu yang ngelapor baru ada follow up gitu. Sebenarnya kan dia harus proaktif di mana saja. Tapi Pak Saud, kalau dalam melihat kasus ini, dalam pandangan Anda, mungkinkah ini dilakukan hanya orang per orang? Sipir tertentu saja, atau penjaga tertentu saja, atau jangan-jangan ini terstruktur dari atas ke bawah? Kalau kemarin melihat cerita itu, kan katanya melihatkan beberapa orang. Berarti sudah sistemik gitu, melibat satu kes ini melibatkan beberapa orang. Beberapa orang berarti kan masing-masing punya pekerjaan kan? Cuman kan saya kembali bertanya, ini sebenarnya dalam rangka mengokupasi ruangan atau apa gitu. Kalau mengokupasi ruangan, kok banyak sekali uangnya. Kalau itu saja balikannya, it's too much, too expensive gitu loh perkiraan saya gitu. Ada kecerigaan apa dari Anda yang mungkin terjadi di dalam sana sampai menghasilkan 4 miliar itu? Ya, saya hanya bisa menganalisis, tidak menuduh. Analisis saya, analisis boleh salah. Saya khawatir ini ada kaitannya dengan bisnis proses penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Jadi, makamanya bisa jadi mungkin kita nggak tahu ya bentuknya apa, tapi ada conflict of interest lah di situ. Kan kalau kita bicara bisnis proses penyelidikan, 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 dan penuntutan itu kan di situ ada saksi-saksi, ada terdakwa, ada lawyernya, ada yang berpotensi justis collaborator, ada yang kemudian sanksi yang bisa memberatkan, sanksi yang meringankan, terus kemudian bagaimana flow informasi itu mengalir dari satu ke yang lain ke yang lain. Umpamanya bisa jadi setiap pembicaraan itu seperti apa, yang sehingga si A yang nggak boleh ketemu sama si B, si B nggak boleh ketemu si C, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu yang perlu didalami. bisnis proses apa yang bisa terganggu atau terancam apa namanya, kerahasiaan yang terlebih, dan informasi yang keluar terlebih, gitu ya. Ini yang mungkin kita perlu didalami lagi, tidak hanya sekedar jadi sebuah ya hanya sebuah HP begitu. Itu juga nggak common sense banget menurut saya. Kalaupun hanya sekedar-sekedar occupied ruangan atau mengisi ruangan, itu sebenarnya kan bisa dipantau dari kamera yang menurut saya nggak perlu lama sampai kayak gini. Jangan-jangan ini sudah terjadi beberapa tahun kebelakang bisa jadi. Menurut Anda, apa yang harus dilakukan pimpinan KPK sekarang di situasi ini? Ya, ini kan saya pikir dia kan mereka harus bertanggung jawab semua pasti ya. Itu kan mereka kolektif kolegial. Jadi sekali lagi harapan kita ya, pimpinan yang mereka harus merepaluasinya secara tuntas. Tapi saya sedikit skeptik, itu nggak mungkin sebelum nanti Undang-Undang KPK lama dikembalikan lagi. Baik, Pak Saud Situ Morang, Wakil Ketua KPK 2015-2019. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh. Pak Saud, sehat selalu. Komiswa Syahtu. Terima kasih sudah menonton!